Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Mengenai berita yang lagi Viral dimana Abu Janda Dilaporkan ke Baris Krim Polri Dan yang melaporkan ini tidak Main-main yaitu dari KNPI Komite Nasional Pemuda Indonesia DPP KNPI Melaporkan Abu Janda Ada dua hal yang dilaporkan yang pertama adalah Kasus penghinaan kepada Natalius Pigai Di akun twitternya Abu Janda menulis Bahwa sudah evolusi kau Dan ini ditujukan kepada Natalius Pigai Nah pernyataan Abu Janda ini dianggap adalah Bagian dari rasis Walaupun pihak Abu Janda sendiri tidak mengatakan Atau tidak mengakui bahwa Ini rasis dan inilah Yang akhirnya dilaporkan dari KNPI Ke Baris Krim Polri Itu yang pertama Yang kedua Laporan KNPI mengenai Islam Arogan yang ditulis oleh Abu Janda Jadi inilah yang akhirnya Dilaporkan juga ke Baris Krim Polri Kenapa Abu Janda mengatakan Seperti itu Makanya inilah yang harus Dipertanggungjawabkan oleh Abu Janda ke Baris Krim Polri Karena Kasus ini sudah dilaporkan Dan ternyata teman-teman Bia Polri ini merespon Laporan dari KNPI Dan rencananya Abu Janda ini akan diperiksa Dipanggil pada hari Senin Tanggal 1 Februari 2021 Besok Hari ini hari Minggu Berarti besok teman-teman Abu Janda ini Harus memenuhi panggilan Dari Baris Krim Polri Nah teman-teman Kalau kita melihat Kasus Abu Janda Sebenarnya tidak hanya 2 Kalau kita kalkulasi Kasus Abu Janda itu Sudah ada 6 6 kasus yang sudah dilaporkan Baru kali ini Laporan dari KNPI inilah Yang akhirnya direspon Dengan Bia Baris Krim Ini memanggil kepada Abu Janda Nah teman-teman Kita akan lihat Beritanya Terkait 6 kasus Yang sudah dilaporkan Ke kepolisian Yaitu kasusnya Abu Janda tentunya Kita lihat Beritanya teman-teman Ini kita ambil Dari Kumparan News Gaduh Abu Janda Yang sudah dilaporkan 6 kali ke polisi Jadi sudah ada 6 kali Teman-teman Permadi Arya Alias Abu Janda Laki-laki harus berurusan Dengan pihak perwajib Dalam Pekan ini saja Ia sudah 2 kali Dilaporkan ke Baris Krim Polri Atas 2 kasus Yaitu Dugaan ujaran rasisme Kepada tokoh Papua Nah terus pikir Dan cuitan Soal Islam Arogan Dua laporan tersebut Dibuat oleh KNPI Laporan pertama Dibuat Dwi KNPI Terkait Dugaan rasisme Terhadap Natasubigai Atas cuitan Pada 2 Januari 2021 Nah itu teman-teman Dalam sepekan saja Sudah ada Dua laporan Kepada Basin Polri Atas ujaran Yang disampaikan Oleh Abu Janda Cuitan di akun Twitternya At Permadi Aktivis 1 Yang berbunyi Kau Natalus Pigai Apa kapasitas kau Sudah selesai Evolusi belum kau Ini Twitter dari Abu Janda Teman-teman Kemudian pada Jumat 29 Januari Kemarin Abu Janda Kembali Dilaporkan KNPI Ke Baris Krim Polri Soal cuitan Islam Arogan Ia dilaporkan Atas dugaan Ujaran kebencian Dan Sara Nah ini Sudah dilaporkan Terkait Pernyataan Yang disampaikan Oleh Abu Janda Kita lihat teman-teman Abu Janda Masih tersenyum-senyum Oke kita lihat Beritanya teman-teman Ini bukan Pertama kali Abu Janda Dilaporkan ke polisi Tercatat Dalam 3 tahun terakhir Ini sudah dilaporkan Ke polisi Sebanyak 6 kali Atas Berbagai kasus Sudah 6 kali Teman-teman Dalam 3 tahun Pertama Menghina Bendera Tauhid Abu Janda Dilaporkan ke polisi Pada 14 November 2018 Oleh Muhammad Alatas Sebagai anggota Majelis Al-Munawir Ia dilaporkan Ke Polda Metro Jaya Laporan tersebut Tercatat Dengan nomor LP TBL Garis miring 6215 Garis miring 11 Garis miring 2018 Garis miring PMJ Garis miring Dit Reskrim Sus Tertanggal 14 November 2018 Jadi 2018 Kemarin Ini Abu Janda Dilaporkan Terkait Penghinaan Bendera Tauhid Jadi Bendera Tauhid Ini yang kemarin Dipersoalkan Oleh Beberapa orang Karena Yang dipegang HTI itu Katanya Bendera HTI Padahal HTI bilang Ini adalah Bendera Tauhid Karena Di dalam Bendera itu Memang tidak ada Tulisan Disput Tahrir Indonesia Tetapi Bendera Warna Hitam Dengan Lafad La'ilaha Muhammad Al-Rasulullah Muhammad Al-Antas Melaporkan Abu Janda Atas Dugaan Penghinaan Bendera Tauhid Hal ini Berdasarkan Unggan Di akun Facebooknya Yakni Bendera Teroris Bukan Panji Nabi Unggan Tersebut Dikawatkan Menimbulkan Kegaduan Di tengah Masyarakat Ia Diduga Melanggar Pasal 28 Ayat 2 Junto Pasal 45 Ayat 2 Udang Udang RI 2019 Tahun 2016 Tentang AITE Jadi Di akun Facebooknya Ini Abu Janda Mengatakan Bendera Teroris Bukan Panji Nabi Ini Adalah Kasus Yang Pertama Yang Ditujukan Kepada Abu Janda Dan Ini Sudah Dilaporkan Kepiak Kepolisian Bahwa Bendera Al-Ira Allah Katanya Bendera Ini Bukan Bendera Nabi Tapi Bendera Teroris Ini Saya pikir Abu Janda Melakukan Kesalahan Yang Fatal Saya Kedua Dilaporkan Ustadz Maher Atwalibi Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik Setahun Bersalang Abu Janda Yang Belum Diproses Oleh Polisi Dilaporkan Lagi Oleh Maher Atwalibi Atau Ustadz Maher Ia Dilaporkan Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Dan Fitnah Abu Janda Kala Itu Menyebut Bahwa Teroris Punya Agama Dan Agamanya Adalah Islam Serta Gurunya Adalah Ustadz Maher Ini Adalah Kesalahan Yang Kedua Yang Dilakukan Oleh Abu Janda Kita Lihat Lagi Teman-teman Pernyataannya Abu Janda Kala Itu Menyebut Bahwa Teroris Punya Agama Dan Agamanya Adalah Islam Serta Gurunya Adalah Ustadz Maher Nah Ini Perlu Pembuktian Apakah Guru Dari Teroris Ustadz Maher Atwalibi Karena Itu Ustadz Maher Ini Maher Membuat Laporan Karena Diduga Tindakan Abu Janda Telah Memfitnah Pernyataannya Di Twitter Ia Diduga Melanggar Pasal 45 Ayat 3 Junto Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang ITE Terakhir Pada 4 Juni 2020 Maher Mendatangi Baris Krim Untuk Memberikan Keterangan Atas Laporannya Itu Setelah Itu Tidak Nampak Lagi Proses Dari Kepolisian Nah Itu Teman-teman Menurut Keterangan Dari Ustadz Mahir Pernah Ustadz Mahir Itu Dipanggil Untuk Memberikan Keterangan Tetapi Setelah Itu Kasus Ini Tidak Ada Kabarnya Lagi Oke Itu Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Menghina Islam Kali Ini Laporan Dibuat Oleh Ikatan Advokat Muslim Indonesia Ikami Atas Dugaan Ujian Kebencian Di Media Sosial Laporan Ini Dibuat Pada Desember Sosmet Dengan Menyebut Bahwa Teroris Punya Agama Dan Agamanya Adalah Islam Wah Ini Teman Teman Teroris Punya Agama Dan Agamanya Adalah Islam Ini Ada Orang Yang Tidak Terima Dari Komunitas Ikami Ikatan Advokat Muslim Indonesia Melaporkan Ke Polisi Karena Ini Dianggap Menghina Islam Karena Itu Dilaporkan Tetapi Setelah Itu Tidak Ada Kabarnya Lagi Kasus Ini Apakah Diteruskan Atau Tidak Kemudian Yang Keempat Teman Teman Nah Ini Dilaporkan Sultan Pontianak Karena Menghina Sultan Hamid II Selanjutnya Dilaporkan Soltan Pontianak Ke 9 Sarif Mahmud Melvin Al-Qadri Kepolda Kalimantan Barat Laporan Teregister Dengan Nomor STTP GASMIRING 351 GASMIRING 7 GASMIRING 2020 Tertanggal 9 Juli 2020 Terlapor Adalah Akun Youtube Agama Akal TV Agama Akal TV Namanya Aneh Teman Teman Akun Youtube Kasus Itu Berawal Saat Pengusulan Sultan Hamid II Menjadi Pahlawan Namun Hal Itu Menimbulkan Polemik Kala itu AM Hindropiriono Dalam Kanal Youtube Agama Akal TV Memaparkan Beberapa Data Tentang Sultan Hamid II Yang Merupakan Keturunan Arab Dan Sempat Terlibat Gerakan Separatis APRA Tahun 1950 Abu Janda Juga Menyampaikan Komentarnya Ia bertanya Balik Melalui Akun Medial Sosialnya Apakah Sultan Hamid II Pahlawan Atau Pengkhianat Wah Ini Teman-teman Pertanyaan Dari Dari Abu Janda Apakah Sultan Hamid II Pahlawan Atau Pengkhianat Ini Akhirnya Menuai Polemik Dan Abu Janda Ini Dilaporkan Oleh Sultan Pontianak Karena Menghina Sultan Hamid II Kelima Ucapan Rasis Kepada Natalus Bigai Ini Yang Baru Yang Kemarin Lagi Abu Janda Kembali Membuat Polemik Ia Melontarkan Kalimat Bernada Rasisme Kepada Natalus Bigai Kalimat Tersebut Berbunyi Kau Natalus Bigai Apa Kapasitas Kau Sudah Selesai Evolusi Belum Kau Ini Adalah Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Abu Janda Apakah Sudah Evolusi Kau Dan Ini Merupakan Pengkhinaan Ada Juga Yang Mengatakan Ini Rasis Makanya Dilaporkan Ke Baris Grimpolri Juga Tani Diduga Menghina Natalus Bigai Yang Berpotensi Merusak Persatuan Bangsa Khususnya Di Papua Mereka Melaporkan Abu Janda Ke Baris Grimpolri Laporan Pun Telah Diterima Dengan Nomor SETL Garis 30 Garis 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 2021 Baris Grimp Tertanggal 28 Januari 2021 Ia Diduga Melanggar Pasal 45 Ayat 3 Junto Pasal 27 Ayat 3 Dan Atau Pasal 45 Ayat 2 Junto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dan Pasal 3 10 OHP Dan Atau Pasal 3 11 OHP Tentang Diskriminasi Etnis Ini Banyak Pasal Yang Diduga Dilanggar Oleh Pihak Abu Janda Dan Hari Ini Memang Sudah Dilaporkan Abu Janda Ke Baris Grimp Terkait Penghinaan Kepada Natalius Pige Kemudian Yang Kenam Teman Teman Sebut Islam Arogan Ini Yang Terakhir Mudah 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 Tidak Ada Laporan Lagi Kepada Abu Janda Ini Cukup 6 Jadi 6 Ini Mana Yang Diproses Lebih Dahulu Mudah Mudah Ini Semua Diproses Tetapi Sepertinya Bia Polri Ini Sudah Memanggil Abu Janda Terkait Ujalan Kebencian Jadi Ujalan Kebencian Yang Mana Yang Akan Diproses Karena Ada 6 Ini 6 Sebut Islam Arogan Dan Terakhir Abu Janda Dilaporkan Atas Dugaan Sara Cuitan Itu Dibuat Pada 24 Januari 2021 Namun Saat Dikonfirmasi Abu Janda Mengaku Dia Tidak Mencuit Itu Secara Personal Melainkan Membalas Tweet Atau Tweet War Dengan Ustadz Tengku Zulkarnain Padahal Lengkapnya Menjawab Tweet Provokasi Sara Tengku Zul Minoritas Disini Arogan Kemayoritas Makanya Keluar Kata Arogan Jadi Saya Korban Framing Kecil Tegas Abu Janda Saat Dikonfirmasi Nah Itu Teman Teman Alasan Dari Abu Janda Terkait Islam Arogan Katanya Ini Tetapi Ini Menanggapi Tweet Yang Di Upload Oleh Ustadz Tengku Zulkarnain Tetapi Apapun Alasannya Teman Ini Sudah Dilaporkan Ke Baris Grim Tinggal Kita Tunggu Saja Apakah Baris Menindak Lanjuti Karena Kemarin Itu Abu Janda Juga Melontarkan Pernyataan Kalau Anda Melapor Saya Juga Akan Melapor Siapa Nanti Laporan Yang Akan Diproses Oleh Polisi Ini Terkait Dengan Debat Kemarin Antara Abu Janda Dengan Ketua KNPI Haris Pertama Menarik Teman Teman Kemarin Itu Debatnya Cukup Seru Antara Haris Pertama Dengan Abu Janda Dan Kalau Kita Lihat Teman Teman Kemarin Itu Ada Sekelompok Orang Yang Melaporkan Natalius Pigai Ke Baris Grim Tetapi Pada Saat Itu Piat Petugas Tidak Ada Dan Akan Dilaporkan Pada Risenan Besok Jadi Abu Janda Nanti Dipanggil Tetapi Ada Sekelompok Orang Yang Akan Melaporkan Natalius Pigai Terkait Ujaran Yang Disampaikan Oleh Natalius Terkait Suku Katanya Kemarin Nah Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Terkait 6 Kasus Abu Janda Dan Baru Kali Ini Abu Janda Akan Diproses Kasusnya Karena Besok Senin Abu Janda Sudah Dipanggil Bia Baris Grim Nah Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh